Kelamatan kehidupan abadi, kehidupan kekal, itu adalah berkat dari Tuhan. Kalau mengandalkan usaha manusia, akan sulit sekali. Tetapi Allah, di dalam Allah, segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin. Semua kemungkinan ada bersama dengan Allah. Maka termasuk, kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kemanusiaan kita untuk mengusahakan hidup kita, hidup kekal kita, itu sangat sulit. Kita hanya bisa mengandalkan kasih karunia Allah sendiri. Sebab bagialah segala sesuatu adalah mungkin. Maka Ibu Bapak, Sudara-sudara yang dikasih Tuhan, mari sebagai manusia, sebagai insan Tuhan, pertama kita bersyukur atas segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Namun kita juga siap sedia untuk bisa bersikap lepas, bebas, untuk berbagi kasih kepada sesama kita, terlebih mereka yang menderita dan berkesusahan. Dan kita percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Mohon Tuhan dalam berjaya, besarkan pengharapanku, Mohon Tuhan dunia dan ramah Tuhan, Angkat cinta Tuhan dan Tuhan. Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus, Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama-sama Bapak dan saudara-saudara, rekan-rekan muda, anak-anak yang dikasih Tuhan, Selamat malam, berkah dalam. Selamat malam, berkah dalam. Malam hari ini kita bersama-sama meraihkan ekaristi hari Minggu Biasa yang ke-28. Kita diajak untuk membangun hidup berbagi kasih, membuahkan sukacita. Mari sekarang kita hening sejenak, kita menyiapkan hati kita, supaya kita layak meraihkan perayaan ekaristi pada malam hari ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Allah yang mau menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang memiliki segalanya, namun mau menjadi manusia miskin sejak dilahirkan sampai pada akhir kehidupannya. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau memperingatkan kami semua, para muridmu akan bahaya kekayaan bagi mereka yang mau memasuki surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang mahu kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Alah, Bapak, Engkau telah mencintai kami dengan kasih yang begitu besar. Semoga kami pun senantiasa belajar dan berusaha untuk mencintai Engkau dan sesama kami melebih cinta kasih kami terhadap kekayaan yang akan binasa. Karena Engkau telah menyediakan segala yang kami perlukan, sehingga kami tidak mengalami kekurangan apapun. Semoga gereja-Mu menjadi komunitas kasih yang senantiasa bermurah hati bagi orang-orang di sekitar kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan roh kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembajaan dari Kitab Kepijaksanaan. Aku berdoa dan aku pun diberi pengertian. Aku bermohon dan roh kebijaksanaan pun datang kepadaku. Dialah yang lebih kuutamakan daripada tongkat kerajaan dan tahta. Dibandingkan dengannya, kekayaan kuanggap bukan apa-apa. Permata yang tak terhingga nilainya tidak kusamakan dengan dia sebab segala emas di bumi hanya pasir saja di hadapannya dan perak dianggap lumpur belaka di sampingnya. Kepijaksanaan ku kasihi lebih daripada kesehatan dan keelokan rupa dan aku lebih suka memilih dia daripada cahaya sebab kemilaunya tidak kunjung henti. Namun demikian, pesertanya datang pula kepadaku segala harta milik dan kekayaan yang tak terpermanai ada di tangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih telah menonton! 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 Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani Saudara-saudara, firman Allah itu hidup dan kuat Lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun Firman itu menusuk amat dalam Sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum Firman itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia Yang kepadanya kita harus memberi pertanggung jawaban Demikianlah sabda Tuhan Buruk kepada Allah Buruk kepada Allah Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah Karena merekalah yang empunya kerajaan surga Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan bersamamu Dan bersamamu Inilah injil suci menurut Markus Dimulyakanlah Tuhan Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia Dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya Guru yang baik, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal Jawab Yesus kepadanya Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah Jangan membunuh Jangan bersinah Jangan mencuri Jangan mengucapkan saksi dusta Dan jangan mengurangi hak orang Hormatilah ayah dan ibumu Kata orang itu kepada Yesus Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya Lalu berkata kepadanya Hanya satu lagi kekuranganmu Pergilah, juallah apa yang kau miliki Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin Maka engkau akan beroleh harta di surga Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku Mendengar perkataan Yesus orang itu menjadi kecewa Lalu pergi dengan sedih Sebab banyaklah hartanya Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya Dan berkata kepada mereka Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu Tetapi Yesus menyambung lagi Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum Daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah Para murid semakin gempar Dan berkata seorang kepada yang lain Jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan Yesus memandang mereka dan berkata Bagi manusia hal itu tidak mungkin Tetapi bukan demikian bagi Allah Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin Lalu berkatalah Petrus kepada Yesus Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau Maka Yesus menjawab Sungguh aku berkata kepadamu Barang siapa karena aku dan karena Injil Meninggalkan rumah saudara-saudari Ibu atau bapak Anak-anak atau ladangnya Pada masa ini juga ia akan menerima kembali Seratus kali lipat Rumah saudara laki-laki Saudara perempuan Ibu Anak-anak dan ladang Sekalipun disertai berbagai penganiayaan Dan di masa datang Ia akan menerima hidup yang kekal Demikianlah sabda Tuhan Terbujilah Kristus Ibu bapak, saudari-saudara, rekan-anak muda, anak-anak yang dikasih Tuhan Kalau kita sedang asik-asiknya nonton TV Ada satu hal yang mungkin mengganggu kita Yaitu ketika muncul iklan layanan masyarakat Baru tegang-tegangnya Baru seru-serunya Tahu-tahu terhenti Karena ada penawaran-penawaran Dan kalau kita perhatikan Penawaran-penawaran itu Selalu menawarkan hal-hal yang menarik Hal-hal yang hebat Yang nomor satu Yang lebih dibandingkan yang lain Mengalahkan yang lain Tidak ada Penawaran ini yang nomor dua loh Atau yang nomor tiga Atau malah ini yang terjelek Tidak ada Selalu yang terbaik Yang ditawarkan Dan semuanya itu Dari penawaran-penawaran itu Menawarkan kepada kita Untuk mendapatkan Kesenangan Kelegaan Kehebatan Dan sebagainya Itu yang ditawarkan oleh iklan Nah tinggal bagaimana Masing-masing dari kita menanggapinya Apakah kita akan menuruti Mengikuti apa yang ditawarkan itu Lalu membeli Atau berusaha untuk mendapatkan Dengan berbagai macam cara Atau tidak Dengan mungkin tujuan Supaya saya merasa senang Supaya merasa puas Supaya merasa hebat Dan seterusnya Nah Macem-macem Kalau kita turuti semua Lalu pertanyaannya Apakah Benarkah Apa yang ditawarkan itu Benar-benar Membuat kita merasa nyaman Merasa senang Merasa bahagia Merasa puas Mungkin Sementara waktu Ya Tetapi kalau kita perhatikan lagi Sesudah kita mendapatkan Apa yang ditawarkan Eh muncul ikan baru Yang menawarkan lebih lagi Contohnya Ada yang menawarkan handphone Dengan segala kecanggihan yang ada Kita berusaha Untuk mendapatkan Yang membelinya Wah kita bangga Dapat handphone dengan seri baru Tidak lama kemudian Muncul seri yang lebih baru lagi Menawarkan yang lebih canggih lagi Bingung lagi Kalau dituruti Maka tidak akan merasa Puas Tidak akan merasa Gembira Atau bahagia Dengan sungguh-sungguh Ibu bawa saudari-saudari Yang dikasih Tuhan Dalam bacaan yang kita dengarkan hari ini Tuhan menawarkan sesuatu yang Berbeda Tuhan menawarkan kebahagiaan Bukan dengan mendapatkan sesuatu Tetapi justru ketika kita Melepaskan sesuatu Ketika mau berbagi Kepada sesama kita Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan Tadi dikisahkan Bagaimana Ada seorang muda Seorang yang mendapatkan Yesus Dan ia Menceritakan Atau mengungkapkan Unek-uneknya Bahwa ia Ingin mendapatkan hidup Yang kekal Lalu Yesus pun Menunjukkan jalan Bagaimana untuk mendapatkannya Intinya Bagaimana Orang muda itu Orang itu diajak untuk Taat setia menaati Apa yang menjadi Kehendak Allah Yang lalu disana Yesus menyebutkan Sepuluh perintah Allah Di antara sepuluh perintah yang Allah Allah yang ada Dan orang itu Menyatakan bahwa Ia sudah Menuruti sejak masa muda Berarti Sebuah proses yang Cukup panjang Dan rupanya Dari apa yang ia upayakan Ia Menjadi kaya Dan kekayaan bagi orang Yahudi Menjadi tanda Diberkati Tuhan Tanda Orang mendapatkan Berkat Tuhan Di antaranya adalah Kekayaan Dicukupi apa yang menjadi Kebutuhannya Maka sebenarnya Kurang apa Orang muda Orang ini Ia Sudah Kaya Jadi diberkati Tuhan Ia taat setia Melaksanakan Apa yang menjadi Aturan Agama Yahudi Apalagi yang kurang Orang muda ini Ternyata masih Belum mendapatkan Kelegaan Ia masih Ingin dimantapkan lagi Mungkin juga Ia ingin mendapatkan Pujian dari Yesus Wah hebat sekali kamu Tapi apa yang Dia dapatkan Kemudian Ternyata Yesus malah Menunjukkan Satu lagi Kekurangan Ternyata Ternyata masih Ada yang kurang Yaitu Yesus meminta Untuk menjual Apa yang Ia miliki Dan memberikannya Kepada orang Miskin Dan mengikuti Yesus Melepaskan Segala hal Yang telah Ia perjuangkan Selama hidupnya Untuk Dibagikan Untuk membantu Orang lain Dan Lalu Mengikuti Yesus Dan bagi orang itu Ternyata tidak mudah Membuat ia menjadi Kecewa Lalu pergi Dengan sedih Karena banyak Hartanya Ibu Bapak Sudara-sudara Indikasi Tuhan Soal Berbagi Berbagi Kasih Itu Bukan Soal Orang kaya Atau Tidak kaya Tetapi Soal Dari hati Masing-masing Apakah Kita punya Kerelan hati Untuk mau Berbagi Atau Tidak Memang Dalam kisah Tadi Disebutkan Orang itu Banyak Hartanya Orang itu Kaya Tetapi Bukan berarti Membuat kita Tidak boleh Kaya Atau Juga berarti Semua orang Kaya itu Pelit Bukan juga Begitu Karena ternyata Dalam kehidupan Kita Banyak juga Orang-orang yang Bermurah hati Berderma Membantu Sesamanya Yang berkekurangan Poin yang Dihutamakan Adalah bagaimana Kita semua Diajak Untuk bisa Lepas Bebas Untuk tidak Terikat pada Hal-hal yang Sifatnya Duniawi Segala hal Yang ada Pada kita Apapun itu Yang ada Di dunia ini Akhirnya Diajak oleh Tuhan Menjadi Sarana Bagi kita Untuk Semakin Dekat Dengan Tuhan Dan Juga Semakin Dekat Dengan Sesama Orang 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 Kaya Tadi Ia Diberkati Tuhan Dengan Kekayaan Ia Taat Beragama Tetapi Rupanya Satu Yang Kurang Bahwa Ia Kurang Untuk Peduli Dan Berrelasi Dengan Sesamanya Terlebih Mereka Yang Menderita Miskin Dan Berkekurangan Yesus Mau Menunjukkan Supaya Kamu Menjadi Lengkap Hidupmu Pedulilah Berbagilah Kepada Sesama Terlebih Mereka Yang Berkekurangan Maka Bagi Kita Sekarang Adalah Bagaimana Kita Diajak Untuk Mengusahkan Hidup Kita Untuk Siap Berbagi Kasih Kepada Sesama Kita Tidak Harus Menunggu Kita Nanti Kaya Dulu Memiliki Segala Sesuatu Baru Berbagi Soal Berbagi Itu Soal Hati Soal Niat Dari Dalam Dari Kita Mungkin Sekarang Kita Tidak Mempunyai Banyak Hal Tetapi Tentu Tuhan Telah Memberikan Berkat Kepada Kita Entah Sedikit Entah Banyak Entah Kecil Entah Besar Tetapi Pasti Ada Tuhan Berkat Tuhan Yang Sudah Kita Terima Maka Bagaimana Kita Mau Menyediakan Diri Untuk Mau Berbagi Kasih Kepada Sesama Kita Mungkin Kecil Mungkin Sederhana Mungkin Bagi Kita Merasa Kok Cuma Segitu Tetapi Ketika Itu Kita Lakukan Kita Bagikan Dengan Tulis Ikhlas Percayalah Buah Sukacita Akan Kita Dapatkan Dan Terkait Dengan Dekat Keselamatan Sebagaimana Yang Dinyatakan Tuhan Bagi Kita Bagaimana Keselamatan Kebahagiaan Itu Bukan Pertama-tama Soal Usaha Atau Apa Yang Kita Lakukan Tetapi Adalah Karunia Yang Diberikan Tuhan Bagi Kita Maka Yesus Pun Menyatakan Lebih Mudah Seekor Untang Melewati Lubang Jarum Daripada Seorang Kaya Masuk Kedalam Kerajaan Allah Mau Menunjukkan Bahwa Akhirnya Semua Keselamatan Sukacita Kebahagiaan Adalah Karunia Dari Tuhan Bukan Pertama-tama Soal Usaha Dan Kerja Keras Kita Itu Iya Kita Lakukan Tetapi Akhirnya Kita Diajak Menyadari Keselamatan Kehidupan Abadi Kehidupan Kekal Itu adalah Berkat dari Tuhan Kalau Mengandalkan Usaha Manusia Akan Sulit Sekali Tetapi Allah Di Dalam Di dalam Allah Segala Sesuatu Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Semua Kemungkinan Ada Bersama Dengan Allah Maka Termasuk Kalau kita Hanya Mengandalkan Kekuatan Kemanusiaan Kita Untuk Mengusahakan Hidup Kekal Kita Itu Sangat Sulit Kita Hanya Bisa Mengandalkan Kasih Karunia Allah Sendiri Sebab Bagialah Segala Sesuatu Adalah Mungkin Maka Ibu Bapak Sudah-sudah Yang dikasih Tuhan Mari Sebagai Manusia Sebagai Insan Tuhan Pertama Kita Bersyukur Atas Segala Berkat Yang Telah Tuhan Berikan Kepada Kita Namun Kita Siap Sedia Untuk Bisa Bersikap Lepas Bebas Untuk Berbagi Kasih Kepada Sesama Kita Terlebih Mereka Yang Menderita Dan Berkesusahan Dan Kita Percaya Tuhan Akan Memberikan Yang Terbaik Bagi Kita Anak-anak Yang Mengikuti Peran Karisti Di rumah Sekarang Mari Mohon Berkat Tuhan Allah Yang Maha Kasih Berkatilah Anak-anak Mu Ini Semoga Mereka Engkau Senantiasa Jaga Dan Lindungi Agar Mereka Tumbuh Berkembang Menjadi Pribadi-pribadi Yang Baik Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Silahkan Anak-anak Untuk Meminta Berkat Tanda Salib Didahi Kepada Orang Tua Kalian Masing-masing Marilah Kita Berdoa Ya Bapak Kami Bersyukur Atas Kekayaan Rohani Yang Telah Kami Terima Dalam Tubuh Kristus Putramu Jadikanlah Kami Putra Putrimu Yang Saling Memperkaya Membantu Dan Peduli Satu Sama Lain Dalam Iman Harapan Serta Cinta Kasih Sehingga Kami pun Layak Menerima Nugrah Keselamatan Abadi Yang Kau Janjikan Dengan Pengantraan Kristus Tuhan 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 Amin Amin Bapak Sudah Sudah Dikasih Tuhan Terima Kasih Atas Kebersamaan Kita Dalam Peran Ekaristi Pada Malam Hari Ini Terima Kasih Pada Para Petugas 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 Mari Mari Sekarang Kita Bersama Mohon Berkat Tuhan 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 Bersamamu Semoga Yang Maha Kuasa Memberkati Saudara Sekalian Bapak Dan Putera Dan Roh Kudus Amin Saudara Saudari Pergilah Misa Sudah Selesai Yukur Kepada Allah